Jajaran Poresta Jambi kembali melakukan operasi razia rutin terhadap kendaraan bertolasi besar. Razia dipimpin langsung oleh kaset lantas Poresta Jambi, Kompol Abilodo Santos beserta jajaran. Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Jambi dan Kronos. Razia dilaksanakan di Simpang Gadu-Gadu Selinca Kota Jambi. Razia ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengantisipasi kendaraan yang melebih kapasitas muatan dan untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan. Selain itu, untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba dan laka lantas, petugas juga langsung melakukan tes urin kepada para sopir angkutan. Dari hasil tes urin tersebut, tidak ditemukan sopir yang menggunakan narkoba. Boleh lah. Sopir kita yang semuanya adalah negatif. Jadi kami terima kasih kepada para sopir. Harapan kami silakan mengemudi dengan kendaraan, namun harus tetap jalan dan tidak boleh menggunakan narkoba. Say no to drug. Akan tetapi, beberapa sopir kedapatan tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan, sehingga langsung dilakukan tindakan penilangan. Jadi untuk kegiatan sore hari ini adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk melakukan situasi khusus, namun hanya kegiatan mesin dalam rangka cipta kondisi ini. Yang pertama kita lakukan untuk selama ini, karena kecelakaan terjadi, mayoritas didominasi oleh sopir-sopir truk yang terjadi di wilayah asal ini. Rata-rata para pelakuin ini sopir truk dan melarikan diri. Sehingga tidak menutupi kemungkinan akan terindikasi para sopir-sopir ini menggunakan terkotika atau pemotong-pemotong terlarang lainnya. Sehingga kita sore hari ini, kita di samping melakukan pemeriksaan surat-surat, juga kita berkaitan sama dengan Dinas Kesehatan Kolda, khususnya Koresta, untuk melakukan pengecekan tes urin atau bukencin kepada para sopir-sopir tersebut. Yang pertama untuk mengantisipasi kecelakaan, yang kedua juga cipta kondisi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk hasil tes urin sendiri ada yang positif? Jadi rahasia tes urin yang kita lakukan tadi, kita ambil secara sampel, dari penilaian secara kasat mata kita melihat sopir-sopir yang diakukan pemeriksaan, dari 10 yang kita lakukan tes urin, semuanya negatif. Artinya untuk jalan lintas ini, kedepannya aman ya bangin di jalan. Harapan kami selain kekronitas juga dilarang untuk menggunakan narkoba, karena ini merupakan penyakit masyarakat, dan keran pesan Pak Kapoli langsung untuk memerantas narkotika. Jadi sampai ke Pulau Sopon, dan kami lalu lintas pun salah satu muncul kepedulian untuk mendukung pemerantuan narkoba, melakukan tes urin pada saat melakukan rahasia rutin seperti ini. Dari Jambi, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!